yang ketiga belas, pasal ketiga belas tingkatan-tingkatan azab atau macam-macam azab pada hari kiamat di neraka wa na'udzubillah dari pertama surah s-sad ayat 61 awduzubillahiminasyaitonrojim qalu rabbana maqaddamalana manqaddamalana hadha fazithu azaban di'fam finnar mereka berkata lagi para buhuni neraka wahai rab kami, wahai pencipta kami memanggil Allah dari neraka barang siapa yang menjurmuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkan azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka, jadi penghuni neraka sendiri berdoa kepada Allah dari neraka agar yang mengajak mereka berzina, mengajak mereka kufur, mengajak mereka pada kemasyaratan agar dilipat gandakan hukumannya, artinya pada hari kiamat ada orang yang lebih keras lagi siksaannya dari orang-orang yang lain hadith yang menjelaskan masalah itu adalah hadith yang direwetkan imam muslim samurah bin jundub meriwayatkan sabda nabi s.a.w. minhum man ta'kuduhun naru ila ka'bay wa minhum man ta'kuduhun naru ila rukbatay wa minhum man ta'kuduhun naru ila hujzatihi wa minhum man ta'kuduhu ila unuqih wa minhum man ta'kuduhun naru ila tarquatihi di antara mereka di neraka nanti ada yang direngut api hingga kedua mata kakinya semuanya terbakar ada yang direngut api hingga lututnya semuanya terbakar ada yang direngut api hingga pusarnya semuanya terbakar ada yang direngut api hingga lehernya semuanya terbakar dan ada pula yang direngut api hingga kerongkongannya dan semuanya terbakar tanpa merasakan kematiannya karena tidak ada mati lagi, mati cuma satu kali sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lain mereka tidak akan merasakan mati kecuali mati yang satu kali saja bayangkan teman-teman sekarang kalau orang disiksa dan tidak mati terpotong-potong, luka, terkelupas terlepas bagian anggota tubuh tapi tidak mati dan ini kenapa semua hanya kena zina, hanya kena riba hanya kena dusta, yang kita bisa ganti dengan hal yang gantinya, bisa nikah bisa transaksi jual beli bisa jujur, bisa kita ganti dan subhanallah sudah saya katakan semua kemaksiatan dibenci oleh Allah dijanjikan atau diancamkan hukuman, dibenci oleh manusia buruk, orang yang suka bohong orang yang suka berbual zalim, mengambil haknya tidak ada yang suka, lalu untuk apa menjadi orang-orang seperti ini teman-teman sekarang jadi orang baik sekalian orang baik disuka sama Allah, dijanjikan pahala besar, disuka oleh manusia tidak ada orang yang benci, orang yang jujur orang yang aman dan tanggung jawab, kecuali memang dasarnya orang-orang yang punya hal-hal yang buruk akan dibuka dipermalukan dia sehingga akhirnya dia takut, maka dia membenci orang-orang yang jujur ini hanya sebatas itu tapi umumnya manusia menyukai dan orang-orang yang soleh teman-teman disukai oleh seluruh makhluknya Allah seluruh makhluknya Allah menyukainya sebagaimana dalam bab karamatil awliya insyaAllah nanti akan kita bahas itu di bab min hajir muslim kita bagaimana para sahabat yang menemukan mereka ada yang diberikan salam oleh malaikat ada yang mendengarkan tasbihnya makanan banyak hal yang mereka dapatkan ya justru kena kedekatannya kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati